Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi SAW berkata, Ya Allah, selalulah hijabah doanya Sa'ad. Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini, di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa. Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad. Karena apa saja dia bilang, Ya Allah, lakukan ini, tiba-tiba langsung terjadi. Jadi doanya mustajab, tidak pernah doanya Sa'ad tidak di hijabah oleh Allah. Dan ini sebagian ulama mengatakan karena keyakinan Sa'ad yang luar biasa kepada Allah. Dan dia sudah masuk Islam, dari dia masih muda sehingga amal sholahnya cukup banyak. Di antaranya adalah kisah tentang Usama bin Qatada. Ini ada satu orang dari suku Abs di Irak. Ini kisah sebenarnya nanti setelah Sa'ad bebaskan negeri Persia, kemudian dia dinobatkan menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab, ada orang-orang dari suku Abs namanya. Suku yang baru masuk Islam pada saat itu. Kemudian rupanya dia ada rasa jengkel dengan Sa'ad ini. Karena Sa'ad ternyata yang menembus wilayah tersebut. Tapi dia sudah Muslim. Bernama Usama bin Qatada. Dan orang ini diberikan julukan Abu Sa'adda. Jadi sempat suratnya sampai ke Umar bin Khattab, tapi tidak dijelaskan siapa. Cuma mengatasnamakan seluruh masyarakat Irak. Umar bin Khattab pun akhirnya melihat surat tersebut. Umar ini cirinya r.a. kalau terlihat ada satu pimpinannya yang dikeluhkan dan sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan. Maka yang paling pertama dia mencopot dulu orang itu. Digantikan dengan orang yang dianggap tidak punya masalah. Baru kemudian Umar bin Khattab menyelesaikan urusannya. Karena zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita. Tidak ada pesawat bisa cepat datang. Zaman dulu itu antara Irak dengan Madinah. Itu bisa jaraknya dua minggu baru sampai. Maka Umar pun akhirnya mencopot Sa'ad. Adi Allah Anhu ditarik ke Madinah. Lalu keluhannya di situ adalah sesungguhnya wahai amir mu'minin saat ini tidak memperbaiki sholatnya. Sholatnya tidak benar nih. Maka Umar pun menganggapnya saya lalu berkata, Wahai Sa'ad, apa benar? Kamu ini sholat gak benar? Kata Sa'ad, wahai Umar. Engkau mengetahui benar siapa saya. Sama-sama kita masuk Islam di Mekah. Bahkan saya lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Saya adalah orang yang mengikuti sholat Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW di dua rakaat pertama sering membaca lebih panjang daripada dua rakaat terakhir di Isya, di Duhur, di Asar. Begitu pula dengan dua rakaat pertama Maghrib dan satu rakaat terakhirnya. Itu yang awal-awal rakaat pertama. Kemudian pasti lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan saya sudah mengamalkan itu. Semuanya seperti dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Maka kata Umar, kamu pasti benar wahai Abu Ishaq. Gak mungkin kamu salah. Lalu Umar pun mengutus orang-orang untuk mendatangi seluruh wilayah Irak. Waktu itu didatangin. Tidak ada masjid kecuali dilewatin lalu ditanya tentang Sa'ad ini. Sampai akhirnya semua masjid menyebutkan tentang kebaikan Sa'ad. Sampai tiba di masjidnya Bani Abs. Dan kebetulan ternyata ini orang adalah kepala sukunya yang bernama Usama bin Qatada ini. Maka pada saat itu bertanyalah utusan Umar. Lalu dia mengatakan Sesungguhnya kalau kau tanya kepada kami kata si Usama'in. Sesungguhnya kalau kau bertanya kami tentang Sa'ad maka Sa'ad itu tidak adil. Sa'ad itu tidak baik. Sa'ad itu begini. Sa'ad itu begitu. Semua keburukan yang disampaikan sama dia. Maka dibawalah informasi tersebut ke Madinah. Kepada Umar. Di sebelahnya Umar ada Sa'ad. R.A. Maka waktu saat dengar saat mengatakan Ya Allah. Kalau seandainya hambamu ini dusta. Hambamu yang disana. Maksudnya si Usama bin Qatada. Dia dusta. Dan dia hanya sekedar mencari masalah. Serta akan mengganggu kedudukan muslimin. Karena kalau diganti amirnya, pemimpinnya pasti akan kacau. Maka aku memohon kepada mu Ya Allah. Agar engkau panjangkan umurnya. Dan engkau susahkan hidupnya dalam keadaan dia tua. Serta masukkan dalam hidupnya segala macam fitnah. Maka beberapa sabi'in mengatakan. Bahwasannya kami menyaksikan. Orang itu yang sudah didoakan oleh saat. Sampai umurnya sudah sangat tua. Mendekati seratus tahun. Sampai-sampai saking tuanya. Keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya. Belum meninggal juga. Dan orang itu dalam keadaan miskin. Meminta-minta makanan di jalanan tadinya dia kepala suku. Serta kerjanya setiap hari. Kalau ada perempuan lewat selalu digangguin sama dia. Dalam kondisi umur begitu. Kena fitnah. Maka kami melihat doa saat kena kepada orang tersebut. Dan orang itu seringkali mengucapkan kata-kata. Saya telah kena doanya saat. Saya telah kena doanya saat. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang doa dia yang mustajab. Pernah juga satu kali saat radiyallahu anhu. Waktu sudah pindah ke Madinah dari Persia. Kemudian Umar bin Khattab sempat tawarkan waktu itu. Apakah kamu kembali jadi gubernur di Irak? Dia bilang tidak. Saya tidak akan pernah kembali ke wilayah yang sudah ada orang menyebarkan fitnah tentang saya. Saya lebih suka dengan Madinah. Maka Umar pun menerima. Baiklah. Kamu silahkan di sini. Setelah itu. Sempat gubernur Madinah yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Ada seseorang yang bernama Marwan Ibn Hakam. Marwan Ibn Hakam ini gubernur Madinah sempat mengucapkan kata-kata begini. Harta-harta yang kami bagikan untuk muslimin ini adalah harta kami. Kami pemiliknya. Ini punya saya dan saya bagikan. Saat waktu dengar itu. Saat merasa orang ini sudah merasa harta muslimin adalah hartanya dia. Tiba-tiba dia datangin istananya. Seperti kita kalau sekarang mungkin kantor gubernurannya didatang. Lalu Saat mengatakan. Wahai Marwan. Apa kau mau saya berdoa untukmu? Karena sudah ditahu. Kalau dia berdoa mustajab. Marwan tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan loncat dari singa sana. Mengatakan. Wahai Abu Ishaq. Tolong jangan berdoa. Memang ini hartanya Allah. Bukan harta kami. Jadi itu contoh. Karena orang-orang tahu. Tersebar berita pada saat itu. Kisah yang lain. Kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya Saat. Jadi ada budaknya Saat pernah jalan. Kemudian ada angin yang kencang. Tersingkap bajunya. Tidak sengaja. Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya. Sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat. Umar bin Khattab ini kalau lewat. Di tangannya selalu ada tongkat. Jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah. Seperti kalau habis Isha. Beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul di jalan ditanya. Kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena ta'ziah. Bukan karena ada orang sakit yang sedang di jenguk. Kumpul-kumpul iseng. Dipukulin sama Umar. Pulang semua. Kalian mau di sini duduk nongkrong. Buang-buang waktu. Akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai. Bubar. Jadi orang takut sama Umar pada malam. Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia. Dilihatlah budak ini tersingkat. Lalu Umar bin Khattab mengambil ada kayu kecil. Dia pakai tongkatnya. Karena dia ini dia tahu ini budak. Dia ambil dipukul. Kenapa kau tersungkap auratmu? Dia bilang saya tidak tahu. Tapi Umar sempat mukul. Saat sempat lewat. Lalu saat tahu ini budaknya dia. Saat mengatakan wahai Umar. Jangan kau pukul dia. Umar rupanya dalam kondisi pas memukul budak ini. Itu sempat saat menahannya. Dan saat pun dipukul oleh Umar. Lalu saat mengatakan baiklah. Saat ke samping angkat tangan. Mau berdoa. Lalu Umar bin Khattab lari mengejar saat. Lalu memberikan tongkatnya mengatakan hukumlah saya. Ini silahkan kisosnya. Saya sudah pukul dia. Pukul saya juga. Karena Umar pun khawatir. Ini kalau berdoa berbahaya. Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau. Bahwasannya beliau terkenal orang yang sangat mustajab doa. Sehingga membuat orang-orang khawatir sekali. Kalau sampai punya masalah dengan saat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.